Halo, nama aku Tirti Hakinanti Rawandini, mahasiswa Angkatan 2020 Teknik Visita. Oke, perkenalkan, nama saya Egede Kadairestu Kartanawa Usnawa, biasa dari Panggil Restu, asal dari Departement Teknik Kru. Sebelum saya kenalan dulu nih, nama aku Wagawinata, aku dari Angkatan 2020. Kewasan aku teknik instrumentasi, tapi bukan instrumentasi musik, beda lagi. Oke, halo, my name is Anastasia Nadia Anggarani, you can call me Anas or Nanas. I'm from Urban and Regional Planning 2020, IUP. My name is Celestiano Coimbra, I'm from Timor-Leste, here I'm studying ITS in Faculty of Marine Technology Department, Ocean Engineering, doing my master's degree here. My name is Karamullah Kayumi, and I'm from Afghanistan, Provost Langgarhar, and I'm a KenB student at ITS, BAS 2020, and I'm here, in front of you guys. Thank you so much. Oke, terima kasih. Sebetulnya senang sekali diwawancara, jarang-jarang ada kesempatan diwawancara. Saya Mahendra Wati, saya dosen di Departemen Sistem Informasi ITS. Saya sudah mulai mengajar sejak tahun 2006. Nama saya Izzat Aulia Akbar, bisa ditanggung Izzat. Saya dosen di Laboratorium ITS ya, Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi. Sekarang, aku mau nanya nih, sebagai seorang mahasiswa, menurut kamu internasionalisasi itu apa sih? Terus, menurutmu itu penting nggak? Menurutku ya, sebagai mahasiswa, internasionalisasi itu tentunya pasti penting sih. Soalnya, apalagi di zaman sekarang ini kan udah eranya globalisasi tuh. Kayak kita tuh nggak bisa, kita harus berkembang kayak lebih daripada nggak cuma di sini doang. Apalagi saingan kita itu udah bukan cuma di lingkungan kita doang, tapi bakal keluar juga gitu. Ya, menurut saya internasionalisasi itu penting bagi setiap kampus ya. Karena menurut saya, institut teknologi sepuluh remen juga sudah waktunya untuk berkembang hingga di kancah internasional. Oleh karena itu, menurut saya internasionalisasi sendiri memang sangat penting bagi IDS sendiri. Oleh karena itu, harapan saya juga besar kepada IDS agar dapat mengembangkan dan melebarkan sayapnya hingga di kancah internasional. Jadi, kita bisa melihat dunia lebih besar. Ya, saya pikir internasionalisasi itu lebih penting bagi semua universitas. Dan kita juga penting bagi universitas, karena sekarang kita adalah universitas tersebut. Jadi, untuk kita, itu lebih penting bagi lebih penting. Dan saya pikir internasionalisasi itu membantu universitas untuk mengembangkan kembang 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 kembang. Jadi, mereka juga untuk adaどunsi lebih kuat mondanasi. Karena kami bisa ingin mendapatkan kembang kembang kembangan kembang kembang kembang, untuk menggambangkan kembang sampaiная. untuk untuk berpelajari atau melakukan proyek mereka atau keempat mereka. Saya pikir itu adalah pemenang untuk internasionalisasi. Oke, benar banget tuh. Jadi internasionalisasi buat mahasiswa yaitu upaya mengembangkan ilmu di tingkat internasional. Sangat penting dan aku setuju sama pendapatmu kalau internasionalisasi itu penting karena sebagai generasi muda kita harus bisa bersaing dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Nasionalisasi kalau menurut saya adalah bagaimana kita itu bisa mendapat pengakuan dari dunia internasional. Jadi tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga dikenal kontribusinya di dunia internasional. Karena ingin mendapatkan pengakuan tersebut, sebetulnya maka kita harus mengusahakan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kriteria atau standar-standar yang bisa mendapat pengakuan internasional tersebut.